assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan dhp untuk kesempatan kali ini menyambung info sebelumnya mengenai cara stek peperomia watermelon untuk tanaman hasil stek beberapa sudah kita pindah pada pot pot kecil untuk yang belum kita pindah seperti ini sudah tumbuh banyak ada satu yang besar maka dari itu kita mau pindah ke pot ada pun untuk cara pindahnya sebagai berikut kita balik untuk botol plastiknya pelan saja kemudian kita ambil sebagian media tanamnya sampai menegati bagian akar ini pelan-pelan saja dan berhati-hati biar tidak banyak akar yang rusak untuk cara stek sudah kita infokan sebelumnya cara yang sangat mudah untuk steknya bisa dilihat di video dhp cara stek peperomia watermelon ala petani pembibit untuk cara stek linknya kita taruh di bagian deskripsi silahkan ditekan jadi bukan asal stek yang kita infokan tetapi sudah melalui penelitian dan juga kita praktekkan tidak butuh air mineral kemasan dalam dalam botol untuk menyeteknya cukup stek dengan cara yang sudah terbukti bagus yang sudah banyak dipraktekkan oleh para petani pembibit apalagi ada yang ngasih tutorial cara memperbanyak peperomia dengan watermelon dengan air mineral dan juga dengan sumbu dan semacamnya yang bikin repot disini kita pakai cara yang mudah untuk steknya dan terbukti berhasil bagus dan yang tumbuh juga sangat banyak dibanding dengan cara cara yang keliru kelihatannya Wow tapi ternyata hasilnya jelek disini kita praktekkan yang benar-benar efektif dan kami selalu memperbaiki daripada info yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya mengenai cara perbanyakan peperomia watermelon ataupun tanaman hias lain untuk cara pisahnya bisa dilihat apa yang kami praktekkan jadi akarnya tidak banyak rusak seperti ini ini dari yang kecil sampai yang paling besar ini semuanya cukup dengan separuh daun jadi kalau dengan satu daun bisa dapat banyak hasil steknya ini saja sudah dapat enam bisa dilihat ada enam an-an dari stek separuh daun apalagi satu daun bisa sekitar 10 sampai 12 an-an untuk tanamnya kita praktekkan jadi kita butuh dua media pokok yaitu tanah dan juga kompos ada pun kalau ada sekam bakar ini lebih bagus lagi akan lebih memperboros dan disini kita tidak mempersulit teman-teman cari apa yang mudah yang mudah didapat dan digunakan sebagai media tanam kita bisa gunakan tanah dan kompos saja ini sudah kita mix antara tanah dan kompos tinggal kita masukkan ke dalam potnya ada pun yang sudah punya pupuk dari canggang telur bisa digunakan untuk bertanam di sini kita taruh ini canggang telur yang sudah kita campur dengan kompos untuk menanamnya untuk menambahkan kalsium selain unsur makro N B dan K yang dibutuhkan oleh tanaman cara sederhana dan mudah seperti ini menanam peperomia adalah watermelon hasil stek untuk cara stek sekali lagi bisa dilihat di video di HP sebelumnya untuk sebelumnya cara steknya sudah kami praktekkan jadi disini kita lanjutkan untuk cara pindah tanamnya ke pot untuk yang paling besar disini kita pindah di pot yang agak besar untuk yang kecil-kecil nanti kita bisa taruh di pinggir pinggirnya sewaktu-waktu bisa kita pindah jadi hemat tempat untuk yang ukuran terbesar nomor 2 hasil steknya kita tanam juga kita bersiapkan pot yang kecil media tanam sama kompos sama tanah kompos yang gembur dan juga tanah kita campurkan jadi nanti tumbuhnya juga kokoh itulah pentingnya kita tetap menggunakan tanah murni sebagai campuran kalau kita cuma menggunakan kompos nanti ini karena medianya kompos itu remah gembur jadi mudah rebuh jadi tetap butuh tanah langsung ditanam di pot begini saja nggak usah pakai sumbu nggak usah pakai sistem semi hidroponik karena peperomia watermelon ini tidak butuh terlalu banyak air dengan media yang basah seperti ini atau lembab kita cukup begini saja tidak usah kita siram lagi jadi kalau terlalu basah ini bisa menyebabkan busuk pada perakaran apalagi kalau ditaruh di tempat yang teduh tapi medianya basahnya lama cukup seperti ini lembab dan basah seperti ini tapi nggak usah kita siram lagi kita tambahkan sedikit tanah lagi sambil kita rapikan terima kasih kebersamaannya dengan DHB untuk diskusi monggo silahkan ditulis di kolom komentar untuk yang kecil-kecil yang tadi kita bisa gabungkan di pot yang lebih besar kita taruh di pinggir-pinggirnya seperti ini buat lubang tanam kecil pakai jari kemudian kita taruh ini cukup seperti ini jadi kita taruh di pinggir-pinggirnya semua yang kecil-kecil tadi suatu saat bisa kita pindah terima kasih atas kebersamaannya dengan DHB sekali lagi untuk diskusi monggo silahkan ditulis di kolom komentar untuk cara steknya bisa dilihat di video DHB sebelumnya mengenai cara stek peperomia watermelon ala petani pembibit yang sudah terbukti bagus dan efektif kami sampaikan terima kasih jangan lupa untuk tekan like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi sewaktu DHB update video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati